Hai makamnya teman-teman ya Assalamualaikum ya Alikubur Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tercinta kita jadi hari ini Dema sedang berada di kediamannya Mak Gambreng lagi ya ah sengaja Dema datang hari ini pagi-pagi teman-teman ya masih pagi kita mau melihat kegiatan daripada Mak Gambreng dan Mas Ardi biasanya aktivitas mereka pagi hari ada di belakang sana ya jadi menyadap karet dan kebunnya ini ini bersampingan dengan makam teman-teman ya tuh bersampingan dengan makam dan kita bakal kesana ya Oke jangan beralih dulu kita bakal kesana ikuti terus kegiatan Dema pagi ini Oke teman-teman inilah kebunnya ya dan kebetulan Mas Ardi ada di sebelah sana ya di seberang makam kita bakal nyamperi kita lihat secara dekat kegiatannya Mas Ardi dan Mak Gambreng ya Nah ini dia makamnya teman-teman ya Assalamualaikum ya Alikubur Numpang menjumpai Mas Ardi itu orangnya Nah ini yang sudah disadap ya teman-teman ya orangnya ada di ujung sana teman-teman tuh kelihatan kan pakai baju biru teman-teman hari ini lumayan lebar loh yang di deresnya nah itu dia orangnya Mas Ardi ngopi sikit Mas Ardi ngopi dulu ngopi dulu sudah mau selesai Mas Ardi begini ya caranya kabarnya sehat Alhamdulillah ini kebunnya Mas Ardi yang disadap setiap hari teman-teman ya di kegiatannya seperti ini mamak belum elok Mas mamak belum elok Oh Mak Gambreng belum ikut nyadap ya teman-teman ya dikarenakan beliau kurang perangina badan jadi Mas Ardi-nya terjun sendiri tuh ini caranya cara Mas Ardi menyadap berapa hari sekali Mas diangkat kalau selebar ini berapa kilo sekali dapat kadang 50 kilo kadang 40 kilo kita lihat caranya teman-teman itu biar apa Mas biar biar masuk ke sela-sela ya ini cara sadapnya tuh mulai dari jam berapa Mas jam 6 sampai jam segini belum selesai lumayan berat ya hampir 2 jam loh ini jam berapa sekarang jam 8 jam 8 lewat 25 tuh setengah 9 Mas Ardi sudah ngopi tapi Mas Ardi sudah ngopi Mas Ardi dia yang beb belum ikut nyadap ini ya itulah sosok dari Mas Ardi waras sifatnya yang dewasa dan penyabar sehingga membuat Mak Gambreng semakin cinta nah ini dia teman-teman kegiatan Mas Ardi dengan skill-nya pagi ini agak merana hehehe ayang bebnya gak ikut nemenin semudahan cepat pulih kembali staminanya Mak Gambreng biar bisa nemenin lagi ayang bebnya nyadap kebun ini adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga baru ini selama pandemik berlangsung betapa tidak jiwa seniman mereka tidak dapat berkarya dikarenakan adanya pandemik ini hasil dari kebun ini pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang hujan pun menerba sehingga Mas Ardi dan Mak Gambreng tidak dapat beraktivitas oh iya ya jadi kalau hujan tidak bisa dideres karena kulitnya ini basah jadi kalau kulitnya basah getahnya ini keluar Mas ya tidak masuk ke mangkuknya lumayan nih masih lebar bayangkan teman-teman Mas Ardi ini start dari jam 6 pagi ya jam 6 pagi sampai sekarang pukul setengah 9 pagi tuh masih lebar masih lebar ya berarti ini sudah hari ke-6 ya Mas mulung ya 6 hari dapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati